Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi datin Alia berlapang dada dan tidak mengambil hati susulan kritikan yang dilemparkan netizen terhadap suaminya Datu Ramni MS andai ada yang tidak berpuas hati mengenai hal berkaitan gegar Faganza. Meski ada sesetengah komen yang disifatkan melampau namun menurut Alia, dia sebulinya tidak mahu mengambil pusing. Sebaliknya, dia memilih untuk menyokong seterusnya setiap menjadi tempat mendengar suami. Kerara itu dah lama pun saya hadapi, jadi sudah imun cuma kita ini manusia. Ada hati, ada kelanya, kelab peminat artis, mana fans sendiri pun pantai kita. Terima kasih terima mesej pribadi di media sosial cakap dengan suami kau begitu begini. Saya pun rasa terfikir apa masalah. Saya tidaklah selalu mengikut JV sebab lazimnya ujung minggu ada buat persembahan. Tapi bila ia selalu sahaja berlaku rasa sudah terbiasa. Bahkan, Tok Ram ada ketika bila pulang dari JV saya ada mengadu mengenai mesej yang dihantar netizen. Dia minta supaya jangan dilayan. Kata Tok Ram, mereka tidak tahu pun kisah disebalik apa yang terjadi secara keseluruhan. Malah saya pun tak tahu. Jadi rasanya saya tak perlu masuk campur, kata Alia kepada MH. Alia berkata demikian ketika ditemui di lokasi penggambaran muzik video cinta sahabiah arahan Gabs Abu Bakar di Genting Highland pada Isnin. Dia pada masa yang sama menambah apa yang mampu dilakukan ialah melihat apa sahaja komen mengenai JV sekiranya ada terbaca. Tapi memang ada betulnya untuk menjawab soalan netizen atau nak mencampuri hal orang lain, bukan urusan saya pun cuma kalau ada netizen beritahu, saya baca dan dengar sahaja. Memang ada yang marah dan maki-maki, tapi tak mengapalah. Kadang-kadang kalau kita nak berdebat dengan orang ini tak akan habis begitu setiap kali tiba musim JV katanya lagi. Ramli yang juga maestro muzik berada di posisi ketua juri menerusi program JV sejak musim pertama sehingga yang terbaru edisi ke-10. Itu setiap hari ini. Sekian dan terima kasih.